Ya Cesar juga termasuk, jadi bagus kalau menurut saya, jadi ada empat untuk mengejar, mengejarnya juga secara sportif kan, semuanya teman dekat, jadi semuanya juga untuk termotivasi, untuk jadi yang terbaik, kalau menurut saya itu bagus-bagus. Berarti Jonathan sama gini gak bisa tenang-tenang aja nih? Ah, itulah yang dibilang tadi kan, jadi untuk lebih fokus lagi, jadi sama-sama untuk saling mengejar, sebab kita ada empat kan, dan kita juga ada di bawah yang lapis duanya untuk mengejar mereka, tapi memang buat Olimpik ini kan, empat ini kan, yang di atas tersebut. Coach alasan memilih Cito dan Binti untuk menerima BATC? Iya, saya pilih aja buat, udah siap juga kan, Jonathan juga siap, Vito juga, tapi kan itu memang hanya dua yang bisa, jadi ya oke aja, dan kan Ginting sama Ciko berangkat, yang lainnya juga persiapan kan, persiapan All England juga banyak gitu, ya oke. Kalau hasil dari Ginting kemarin itu, sedikit salah strategi, ya itu tadi kan, yang seharusnya gak ngasih ngumpan bola dari tengah depan, karena si Yuki itu pintar main depannya itu, untuk musuh itu terpancing, untuk ngangkat bola terus gitu kan, jadi depannya itu di, apa, Ginting itu kemarin itu kesepir lah, dikontrol dulu gitu, jadi memang sedikit salah strategi, ya gitu lah ini. Emang bola mainnya lebih cocok ketemu Jojo, apa gimana? Sebenernya ya, beda-beda lah ya polanya nih, tapi sebenernya juga Ginting juga bisa ngalahin si Yuki, tapi pas waktu itu, sedikit ragu untuk, apa namanya itu, menjalankan strategi, nah itulah. Ada kendala stamina, ikut tiga beruntung, kalau menurut saya enggak, karena apa bang, fisiknya pemain-pemain saya ini emang udah bagus, udah kuat kalau menurut saya, jadi oke aja. Kalau aksesan sendiri gimana, coach kan di peringkat juga polanya beda jauh, sampai sekitar 30 ribuan ya, terus dari segi permainan, sama yang, bukan sama Indonesia doang, tapi sama Tunggal Putra yang ada, gimana sih bedanya? Victor ini kan memang langkah seperti dia, tinggi, itu satunya dulu, jadi setiap lawan ketemu Victor itu udah agak bingung, karena tingginya dia itu. Jadi kalau menurut saya permainan oke aja, ya pemain bagus ya, tapi maksudnya merata semua, tapi karena dia tinggi bisa apa namanya, jadi musuh-musuh itu sedikit bingung melawan orang tinggi seperti itu. Tapi yang saya bilang, yang saya jelaskan, nanti bakalan terbiasa pemain-pemain seluruh, pemain-pemain di dunia ini, untuk melawan Victor gitu. Dan terbukti kemarin Kun Laput juga bisa melalain, dan dengan emang mati-matian banget, bukan karena keberuntungan aja ya, emang mati banget gitu. Coach, ini kan All Indonesia Venal Tunggal Putra pertama sejak 2008, udah 16 tahun, komentarnya coach seperti apa? Dari 2008, terakhir All Indonesia Final Tunggal Putra, komentarnya bisa All Indonesia Final lagi seperti apa? Ya itu tadi, kita coba, saya sebagai pelatih mencoba untuk ngasih yang terbaik selalu sama mereka, dan gak ada tekanan itu, supaya mereka lebih enjoy aja di lapangan. Ya, hari ini bisa masuk dua-duanya di final, ya Alhamdulillah. Yang penting kalau menurut saya, saya gak ada menekankan banget untuk kamu harus begini, ya itu oke aja. Yang penting dari cara latihan mereka, disiplin mereka, dengan fokus mereka, Insya Allah, juara itu datang, kalau menurut saya. Coach, ada pesan gak buat besok untuk Jojo dan Ciko pertandingan? Mereka, mereka udah saya pesan juga, kasih yang terbaik, jadi contoh buat semua orang, masyarakat, kita main buat Indonesia satu tim, jadi sportifnya memang paling penting. Yang paling penting pasti, satu namanya lain kan mau juara, tapi dengan mau juara itu tetap sportif. Sebab ini, apa namanya, dua Tunggal Putra Indonesia yang dilihat seluruh dunia. Jadi, harus sportifitas itu penting banget. Itu pertinan yang rame basic ya? Bangaboyolah 7 juh lagi senior ya? Iya, pasti rame. Kalau di latihan, latihan? Eh, 50-50 semua. Iya, main menang, menang kalah di latihan, ya itu tadi, tergantung siapa yang rezekinya aja besok. Tapi keduanya tau kelemahannya masing-masing? Iya pasti, karena tiap hari latihan, jangankan latihan makan, semuanya sama-sama terus, jadi ya udah tau lah ya. Makanya yang saya bilang, siapa yang rezeki, dikasih Allah itu yang mau. Tapi Jonathan sama Ciko gak sekamar kan ya? Enggak. 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 Gak. Enggak. Enggak malam ini. Enggak. Enggak malam ini. Enggak. 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 Enggak, saya ingat kan selalu kan, kalau All Indonesian Finals itu, saya selalu bilang, tunjukkan semangat dan sportifitasnya itu paling penting. Ada perbandingan atau perubahan mental dari anak-anak coach semakin dewasa, semakin matang, ada pendampingan apa coach selama latihan dari coach ataupun dari PPSI secara personal ke mereka? Kalau PPSI selalu mendukung 100% Kita sebagai pelatih berusaha untuk, kan saya pernah bilang juga, pemen-pemen kita ini pemen bagus Tapi cara berpikirnya aja yang salah kadang-kadang, karena pikiran yang salah jadi ngebebanin mereka sendiri Jadi itulah yang saya mau coba terus, terus kita ada fisikolog, kita ada motivator juga Dan kita banyak, apa namanya, orang-orang yang berkecimpung juga kan, dokter, fisioterapi, itu tukang masaj, masajnya itu semuanya itu mendukung Dan membuat mereka ini juga jadi percaya diri